Ya pemirsa jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai dimusnahkan Pia Cukai Jambi. Selain rokok ilegal, sejumlah barang ilegal hasil penggagalan untuk diseludupkan juga ikut dimusnahkan. Pemusnahan barang ilegal ini dilakukan di kantor Pia Cukai Jambi. Ada pun barang yang dimusnahkan ialah 2 juta lebih batang rokok ilegal, 27 liter minuman mengandung etil alkohol, 4 buah sex toys, dan 145 pakaian bekas dengan estimasi nilai barang sebesar 1,32 miliar rupiah. Barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan alat pemotong untuk rokok ilegal dan dibakar di tempat. Hari ini total adalah 2.697.908 batang rokok ilegal, Terus ada miras juga, 27.6 liter, ada sex toys, 4 piece, dan ada drum plastik dan pakaian besar, pakaian bekas, 145 piece dan 18 piece. Potensi kerugian negara? Ini potensi kerugian negara sekitar 1,6 miliar. Dari nilai barang? Dari nilai barang sebesar adalah 1,321 miliar. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!